Peserta aksi 212 dari luar Jakarta berdatangan sejak Rabu malam. Beberapa lokasi menjadi tempat persinggahan, termasuk Masjid Al-Ihsan di Kampung Bali, Tanah Abang. Hingga Kamis siang, sudah ada 55 orang yang singgah. Diperkirakan jumlahnya terus bertambah hingga 600 orang. Yang saya tahu dari edaran suratnya itu, kegiatannya itu kita disuruh duduk karena kegiatan ini murni ibadah dan aksinya benar-benar aksi super damai. Ada sholat jumat bersama, kemudian zikir, doa untuk keselamatan negara. Jadi semuanya diharapkan untuk duduk rapi. Itu yang saya catat sih. Antisipasi membeludaknya masa, pengurus masjid siapkan fasilitas toilet tambahan. Sementara kebutuhan konsumsi berasal dari sumbangan warga. Jadi dengan luas 300 meter persegi dan bangunan luas dua lantai, sebenarnya masjid ini tidak cukup untuk menampung mereka yang datang dari berbagai pelosok penjuru di tanah air. Namun demikian, pihak masjid berinisiasi untuk menyebar mereka ke sejumlah lokasi seperti musola dan masjid-masjid di sekitar kampung Bali ini. Dan rencananya nanti malam akan menjadi puncak dari kedatangan para peserta aksi ini.